musik nggak bisa oke guys, pagi ini kita mau ke Gundaling, ini udah siap-siap tapi sebenernya kita udah kesiangan, ini udah sekitar jam setengah 12 udah iya kan sebenernya aku udah selesai lama cuman nggak tau siapa yang ditunggu tadi orang aku sempet nengok video kok jadi pantengin terus ya tetap liat video kami jangan di skip-skip, pasti seru insyaallah nggak pasti sih, insyaallah seru ngomong toh ngomong oke guys, kita udah sampe oke, teman-teman kita udah sampe di Gundaling ini weekend, jadi cukup ramai jadi untuk selanjutnya kita kita mau kemana guys keliling-keliling keliling-keliling mengeksplore Gundaling bukan ekspor ya bukan ekspor 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 itu nyari barang keluar keluar negeri oke, jangan kemana-mana tetap pantengin terus video kita kita mau keliling-keliling mengeksplore Gundaling mungkin nggak semuanya tapi setidaknya kita udah keliling-keliling Gundaling kui 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 oke, teman-teman kita kita udah di Gundaling tau nggak guys, disini tuh kita langsung bisa lihat dua gunung sekali di sebelah kanan itu ada si Nabung yang udah terlihat lagi dan dianya udah gabung nih di belakang kita ada si Bayak di belakang ada si Bayak jadi kalau orang yang sering gaki tuh seringnya ke si Bayak karena kalau misalkan si Nabung dia masih aktif jadi kalau misalkan kita ke sana itu tapi setahunnya tiba-tiba melakuk tiba-tiba di edupsi kan bahaya kan nyawa gitu sehingga jadi binasa binasa bukan jadi luar biasa tapi malah jadi luar binasa kita jumpa di video selanjutnya Oke, kita sambungin tadi ya, kita tadi agak di-cut sama abang-abang Tunggapoto, wajar, mungkin lagi cari uang, lagi cari uang untuk... Namanya juga cari nafkah ya di objek wisata, jadi gak apa-apa. Tadi kita kesini naik motor sama kayak kita berangkat, berdelapan orang, empat motor, uang masuk, uang masuk, uang masuk, uang masuk, uang parkir, uang... Muncul, muncul-muncul aja ini memang dikacu Anda. Uang, 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 uang. Gak apa-apa, namanya juga objek wisata. Yang penting, ketika kalian mau berwisata, mau jalan-jalan, yang penting sangat penting itu adalah... Walaupun hanya cuman ngisi minyak. Iya, jadi kita harus betul-betul menyediakan semuanya, mulai dari finansial, mulai dari keamanan dalam berpendara juga gitu. Tidak, awas ibunya mau lewat. Mungkin udah mau meluat ini kesucian. Kita gak bingung sih. Kita sebenarnya mau sewa pondok, tapi kayaknya kemahalan. Entah anak, apa kampus? Hah? Iya, untuk... Hai! Ada aja yang muncul memang. Sekarang kita mau ke bawah. Ya, muncul lagi dianya. Gak apa-apa, penting untuk official Rabi, maaf ya Uci. Nanti kita sekali lagi, insya Allah, kalau misalkan ada rezeki dan kesempatan kita akan jalan-jalan lagi. Setuju? Subscribe. Baru lagi nih. Subscribe. Bagi yang pengen menikmati dinginnya udara atau sejuknya udara, boleh begini guys. Gundali. Merasain nih, jilbabnya udah gini. Dia terbang-terbang. Sebenarnya ini udah jam 12 siang. Tapi di sini masih dingin. Dingin kali. Sangat dingin. Sungguh dingin. Luar biasa. Kita ke bawah. Kita ke bawah. Jadi yang bisa kalian nikmati di Gundali ini selain ada pemandangan gunung, banyak juga kebun-kebun. Karena kan ini berada di atas bukit, bukit Gundali. Jadi kita bisa melihat pemandangan yang ada di bawah itu. Ada dua gunung, Gunung Sibaya sama Gunung Sinabung. Nah. Yang tadi kita tunjuk. Iya. Yang tadi kita kasih tunjuk. Kalau misalkan yang mau lihat, yang masih aktif ada Gunung Sinabung. Kalau misalkan yang udah nggak aktif, ada Gunung Sibaya. Itu. Kalau kalian mau daki itu, naikin Gunung Sibaya. Teman-teman, kita udah mau turun. Kita udah duduk di pondok ini. Ini gimana? Tadi sewanya berapa? 50 ribuan. 50 ribuan. 50 ribuan. Sewa pondoknya itu sekitar 50 ribuan. Jadi ya Alhamdulillah kita dapat di bagian yang view-nya langsung nih. Gunung Sinabung. Iya kan guys. Iya. Kelihatan nggak sih? Hmm. Kelihatan? Cuman lagi kena awan. Iya. Iya lagi tertekupin awan. Jadi nggak terlalu kelihatan Gunung Sinabungnya. Tapi nggak apa-apa. Kita masih bisa melihat yang ada di sekitarannya. Kita masih bisa melihat yang ada di bawah-bawahnya. Ya memanjakan mata sedikit sebelum besok mulai magang lagi. Sibuk. Nggak sibuk-sibuk banget. Tapi ya gitu lah. Tapi nggak apa-apa sih. Magang juga udah menjadi rutinitas sekarang untuk 6 bulan ke depan. Ini yang sebentar lagi ada teman kita juga bakalan masuk magang. Oh iyalah dong. Dua orang tuh. Ada Isan. Ada Indra Purwanto. Pasti kenal dong sama Indra Purwanto. Ya tukang ayam dia itu. Pokoknya sebelum kita balik ke Medan. Kita mau memanjakan mata kita di sini dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Beautiful Jamilah. Terima kasih. Itu apa artinya deh? Cantik. Terus? Beautiful Jamilah itu cantik-cantik jadi artinya. Kalau itu kium itu kium. Kium itu kium. Nama Nenek. Perpaduan antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi itu aja sih. Tetap saksikan video kami. Jangan di skip-skip. Subscribe guys. Terima kasih udah dipromosi. Jadi setiap video yang muncul di Youtube. Bakal kita ketahui. Dan kita bisa langsung like. Comment. And subscribe. Bagus. Makasih udah dipromosiin. Makasih juga udah dipromosiin. Andai jempol ada seribu. Untuk menghakukan like seribu. Wah luar biasa. Hasil. Sayangin satu. Gitu. Gitu. Gitu aja. Dari kami kayaknya. Habis ini kami mau langsung balik. Ke rumah pertama mau ke rumah neneknya Widya lagi. Karena barang-barang kita masih di sana. Dan kita sepertinya bakal langsung balik ke Medan. Makan dulu. Ya mungkin. Nggak mungkin sih. Kita makan siang dulu. Setelah itu baru kita balik ke Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira teman-teman.